Intro Pemirsa sebelum kita bahas terkait dengan kasus narkoba yang menjerat di dunia artis kita sampaikan terlebih dahulu informasi terkait dengan ratusan ogoh-ogoh di kota Denpasar sejak sore tadi menghiasi jalanan kota Denpasar ogoh-ogoh dengan berbagai bentuk diarak mulai pukul 17 waktu Indonesia Tengah dan akan berakhir pada tengah malam nanti waktu setempat dimana malam pergantian tahun baru caka sekaligus awal upacara barata penyepian Perayaan Hari Raya Nyepi dimulai dengan pengarakan ogoh-ogoh keliling banjar sebagai simbol mengusir roh halus baik yang ada di sekitar ataupun lingkungan maupun yang ada di dalam diri manusia setelah selesai mengarak ogoh-ogoh umat Hindu wajib melaksanakan empat upacara penting diantaranya adalah amati karya, tidak bekerja, amati geni, tidak menghidupkan api, amati lelungan, tidak berpergian dan amati lelanguan, tidak bersenang-senang arak-arakan ogoh-ogoh menjadi tontonan yang menarik bukan hanya bagi warga lokal Bali namun demikian juga bagi warga luar Bali yang kebetulan pada Hari Raya Nyepi kali ini berada di Bali bahkan wisatawan asing pun sempat ikut menyaksikan arak-arakan ogoh-ogoh dan mengabadikan jalannya arak-arakan tersebut selamat menikmati dan memirsa bagaimana prosesi arak-arakan ogoh-ogoh pada malam hari ini di Bali kita juga nanti akan lihat di Surabaya Jawa Timur kami akan bergabung bersama dengan Natasha Christy di Jalan Diponegoro Denpasar Bali dan Aprilia Putri di Purul Segara, Kanjeran Surabaya Jawa Timur kita kembali terlebih dahulu Tasya bagaimana kemeriahan Pauai Ogoh-ogoh saat ini ya Abraham dalam ritual pengerupukan yang memang biasanya dimeriakan oleh arak-arakan dari ogoh-ogoh dapatkah disampaikan bahwa ogoh-ogoh yang sudah dipajam di tepi jalan ini sudah mulai diarak berkeliling oleh para pemuda maupun anak-anak yang ada di wilayah Bali di mana ada lebih dari 7.000 ogoh-ogoh yang tersebar di seluruh banjar yang ada di Bali hari ini akan berlomba dan juga berparada untuk juga berkeliling di mana makna dari arak-arakan ogoh-ogoh ini adalah sebagai simbol buta kalah atau simbol unsur-unsur negatif di mana ogoh-ogoh ini nantinya akan menyerap unsur-unsur negatif yang ada dalam diri manusia maupun dari muka bumi hal ini juga dinetralisir di mana nantinya setelah diarak ogoh-ogoh ini nantinya juga akan dibakar sebagai simbol untuk mengusir unsur-unsur negatif ini dari dunia dapat kami sampaikan bahwa memang untuk masyarakat sendiri baik warga Bali maupun para wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang sedang berada di Bali memang kebanyakan lebih memilih untuk berjalan kaki ataupun memilih untuk menggunakan kendaraan roda dua guna menghindari kemacetan karena memang untuk arus lalu lintas tetap jalan sendiri tetap dibuka dan tidak dilakukan penutupan jalan walaupun begitu memang kemacetan cukup terjadi akibat dari arak-arakan ogoh-ogoh ini namun warga tetap antusias untuk juga menyaksikan ogoh-ogoh yang biasanya akan memiliki wujud yang berbeda di tiap tahunnya ogoh-ogoh atau patung raksasa yang berwajah menyeramkan ini memang sangat ditunggu-tunggu karena untuk ukurannya yang cukup besar begitu biasanya para pemuda juga cukup sulit untuk mengangkatnya namun memang itulah yang dicari oleh para wisatawan keunikan dari ritual pengerupukan ini baik sementara demikian yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio Abraham baik terima kasih Tasya laporan Anda langsung dari Pulau Dewata di Pasar Bali kita beralih ke Surabaya pemirsa ada April di Surabaya seperti apa Susana di sana ya Abraham dan juga pemirsa setelah tadi sore tepatnya pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat arak-arak ogoh-ogoh atau pawai ogoh-ogoh telah dilaksanakan dengan rute pantai lama, pantai mentari dan juga jembatan Surabaya yang menjadi ikon dari Surabaya dan juga perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya karena memang tahun ini arak-arakannya dibuat spesial karena request tertentu dari wali kota Surabaya nah sesaat lagi pemirsa sekitar 15 menit lagi ogoh-ogoh akan tiba atau sampai di Pura Segara Kenjeran Surabaya nantinya ogoh-ogoh ini yaitu ke sebelas ogoh-ogoh ini akan dibakar dan pembakaran ini pemirsa dilaksanakan juga di sekitar tempat dari Pura Segara Kenjeran Surabaya dan pembakaran ini dimaksudkan sebagai terbakarnya atau hal-hal negatif yang nantinya berubah menjadi hal-hal yang positif karena memang serangkaian dengan ibadah oleh orang-orang umat Hindu pada khususnya yaitu mereka malam ini akan menghilangkan hal-hal negatif di mana besok mereka akan tapa berata di mana akan menahan segala hawa namsunya dan mereka akan berinstruks pesi untuk ya kami mohon maaf pemirsa ada gangguan teknis dalam laporan rekan kami Aprilia Putri di Surabaya, Jawa Timur dan pemirsa kami masih punya informasi lainnya dalam AI News Prime Sat lagi Sampai jumpa di video selanjutnya